Halo ko friends, jadi disini ada soal tentang senyawa organik Yang ditanya adalah hasil reaksi antara lartonasa metanoab dengan perpanol adalah yang mana? Oke, jadi disini ada reaksi memutukkan serifikasi Disini ada R-COOH Kemudian direaksikan dengan R-AXEN-OH Maka akan menghasilkan R-COOH-AXEN dan juga H2O Disini ada senyawa dengan gugus fungsi asam karboksilat Kemudian disini ada alkohol Dan hasilnya disini adalah senyawa dengan gugus fungsi ester dan juga H2O Kemudian kebalikan dari reaksi esterifikasi disini adalah hidrolisis Yaitu adalah R-COOH-AXEN mengalami hidrolisis Sehingga akan menghasilkan senyawa dengan gugus fungsi asam karboksilat Dan juga senyawa dengan gugus fungsi alkohol Ini adalah esternya, ini adalah asam karboksilatnya, dan ini adalah alkoholnya R-nya disini adalah alkil Oke, jadi disini adalah struktur dari asam metanoat Yaitu adalah senyawa dengan gugus fungsi asam karboksilat Yang ratai utamanya mengandung 2 karbon Kemudian disini ada propanol Yaitu adalah senyawa dengan gugus fungsi alkohol Yang ratai utamanya adalah lurus mengandung 3 karbon Kemudian asam metanoat jika direaksikan dengan propanol Akan menghasilkan propil etanoat Yaitu adalah yang mengandung gugus fungsi ester Dan juga H2O Reaksi ini disebut reaksi esterifikasi Sehingga jawabannya adalah yang D Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya, ko friends Sampai jumpa di soal selanjutnya, ko friends Terima kasih telah menonton!